DPR perlu bentuk badan independen untuk menjalankan pengawasan terhadap data pribadi masyarakat yang saat ini banyak diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizki Aulia Rahmanata Kusuma menjelaskan terkait RUU PDP yang tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI, pembentukan badan independen juga harus segera dilakukan untuk memaksimalkan upaya perlindungan data pribadi masyarakat tersebut. Bahwa akan ada komisi atau badan yang independen mengurusi perlindungan data pribadi, tapi divisi beliau yang dari pandangan saya ini masih akan dibawah naungan Menkom Info. Sedangkan dari pakar-pakar kemarin menyatakan bahwa harus completely independent atau independent secara full. Nah ini yang menjadi ada jarak menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Menkom Info dengan para pakar-pakar yang kemarin. Rizki Aulia Rahmanata Kusuma menyampaikan, badan independen yang tidak terkait dengan pemerintah jauh lebih bisa berkembang dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan. Rizki menekankan, intinya badan independen ini dibentuk untuk memudahkan dalam pengaduan dan menjamin keamanan data masyarakat. Pelindungan data pribadi adalah isu yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah serta DPR harus bisa memberikan solusi. Kemarin pakar-pakar sudah menyampaikan bahwa salah satu langkah yang perlu diambil adalah menciptakan bodi atau badan yang independen untuk mengatasi atau mengendres masalah terkait perlindungan data pribadi. Nadia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan.